Halo guys kembali lagi dari TNT Drawing kita akan membelajar atau des inventor untuk latihan bagian pemula teknik mesin guys disini udah ada gambar contohnya tiga dimensi kita akan buat gambar seperti ini di aplikasi inventor kita langsung aja pilih yang dua dimensi di yang bagian ini aja tampilnya akan seperti ini kita lihat lagi gambarnya nah disini kita ada gambar tiga dimensi tapi kita akan buat gambar tampak depan dulu yang lebih mudah tampak depan dulu yang mana guys nah betul yang tampak depan tuh yang ini kita akan buat gambar tampak depan seperti ini guys ya Nah kita langsung aja disini paling panjangnya itu sekitar 100 ya bukan 100 ya 100 panjangnya tuh yang bagian diameternya itu 40 Nah kita akan bikin dulu lingkaran disininya gunakan yang paling gede dulu itu 30 gede dua apa yang kecil lu yang sih yang kecil lu ya guys ya yang kecil itu sekitar 40 Nah kita gunakan lingkaran nah disini kita tulis aja langsung ukuran kita kasih ukurannya disini tadi itu 40 enter ini udah 40 ya guys ya baru kita tinggal yang bagian ininya yang satu lagi ini ukuran berapa yang paling besar itu ukurannya R30 ya guys ya kalau R30 itu dibagi dua jadi disininya jatuhnya itu sekitar di 60 Nah kalau udah seperti ini tinggal apalagi guys ya Nah tinggal kita kasih ukurannya disini kita kasih ukurannya ini juga sama 50 Nah kita kenapa ada harus dibagi dua biar kita pas ukurannya pas tengah-tengah maksudnya tinggal kita bikin lagi ininya ini juga sama 50 Nah kalau udah 50 seperti ini tinggal kita naikin ke atas naikin ke atasnya berapa disini disini ketebalannya berapa ketebalannya 10 ya guys ya Nah kalau udah seperti ini tinggal apalagi guys tinggal kita yang paling ketebalannya bagiannya gini ya nah disini ada ketebalan 10 kita pilih lainnya gini gini ini aja nah seperti ini kalau udah seperti ini tinggal kita ukur kita ukur terus kita berapa disini tadi itu 10 tinggal 10 tulis enter nah kalau udah 10 seperti ini tinggal kita kasih bagian lain sebelahnya sini juga sama Nah kalau udah seperti ini tinggal kita trim kita gunakan trim kita lihat dulu trimnya yang bagian yang mana yang bagian bawah kita menggunakan trim kau seperti ini ini juga kita trim kita ini juga trim yang ini juga trim yang ini juga trim yang ini nah seperti ini jadinya tinggal kita oke aja guys kita ke selada dulu kita lihat lo yang ini kita belum trim kita plus aja deh nah seperti ini jadinya nah kalau udah seperti ini tinggal kita ubah menjadi tiga dimensi nah tinggal kita langsung di sini finish langsung kita ubah tampilannya naik ke selin langsung tak ke sini nah ini udah ada tampak tiga dimensi yang baru sini kita ukur di sini kasihnya berapa di sini seluruhannya atau lebarnya 50 tinggal kita tulis di sini 50 tinggal kita oke nah kalau udah seperti ini tinggal kita ubah dulu tampilannya tampil seperti gini guys ya Nah terus apa lagi guys di sini kita ada buat yang ininya kita bikin dulu yang bagaimana aja terserah kita bikin yang bagian di sini aja biar mudah kita bikin seperti ini terus apalagi tinggal kita bikin garis yang seperti ininya tinggal kita gunakan lain aja kita gunakan lain seperti ini nah baru kita ukur Oh ini yang enggak pasti harus pas nah seperti ini baru kita ukur gunakan ukuran kita ukur ke sini disininya itu berapa jaraknya gambarnya itu sekitar 10 sama juga 10 nah kita kasih 10 tinggal kita close nah seperti ini tinggal kita finish tinggal take in ke atas nah seperti ini terus jarak ke atasnya berapa jarak atasnya itu kan di sini kan 40 40 itu dari bawah nanti 40 itu dibuang 10 jadi berapa jadi 30 ya guys ya biasanya jadi di sini 30 nah seperti ini terus apa lagi guys di sini ada sewaknya seperti ini nah kita akan buat gambarnya di sini kita klik objeknya kita klik objeknya ini kita klik objek ini langsung seperti ini tapi akan seperti ini nah terus apalagi tinggal kita buat yang bagian ininya nah disini kita buat yang bagian apa ya kita bikin dulu di sini pasang atas tengah-tengah kita bikin garis-garis dan nah seperti ini baru kita ukur dulu di sini ukurannya berapa di sini 15 ya kita kasih 15 kita kasih 15 tinggal kita oke nah baru kita bagian lainnya bagian lainnya seperti ini kita buatnya di sini juga sama baru kita trim guys kita trim bagian yang ininya nah kalau udah seperti ini baru tinggal kita ubah apa kita kita lobongin lobongin gunakan yang ini kita klik objek ininya kita balikin ke sini kita kasih jangan banyak-banyak kita kasih 10 aja 12 juga nggak apa-apa nah seperti tampilannya terus apalagi guys disini kan udah selesai bagian yang ininya tinggal kita buat yang bagian di sini yang disiap bagian lubangnya kita kasih lubangnya nah disini ada radiusnya juga radiusnya itu sekitar R12,5 kita gunakan radius disini kita gunakan yang bagian pen disini kita disini tadi itu 12,5 12.5 baru ke sini guys Nah kalau udah seperti ini tinggal kita satu satu lagi bikin satu lagi bikin buat tinggal kita oke nah kalau udah seperti ini tinggal kita klik aja kita bikin lubangnya yang diameter itu nah terus apalagi nah disini kan ada lingkarannya lingkarannya itu pas titik-titik ini ya guys ya baru kita tinggal kita ukur kita ukur kita ukur di sini diameter berapa diameter 10 kalau diameter 10 tinggal tulis aja 10 tulis aja 10 oke di sini nunggu sama 10 tinggal oke terus kita kasih jaraknya coba kita kasih dulu jaraknya dari sini sini berapa ini 25 di sini berapa di sini 25 juga udah bener oke baru tinggal kita ubah finish langsung kita pop ke sini kita klik tinggal balikin langsung tinggal oke ketika gunakan Robin kita klik tinggal ya Nah kalau udah seperti ini lihat lagi gambarnya guys yang belum nah gambarnya yang belum ini ada sudut radiusnya juga tapi di sini tidak ada dituliskan ukuran nah terus gimana caranya guys nah tinggal kita bikin aja atau kita piring gini kita piling kita gunakan di sini kita kasih di sini sekitar eh lima aja 5 gedean aja ya alim aja dan coba gedean guys oke lima aja kita kasih tinggal kita oke Jatus apalagi guys nah di sini udah Glen udah selesai ya bentuknya sama mirip nanti gak kita kasih warnanya biar lebih insom kita gunakan yang harmonium aja yang harmonium nah seperti ini jadinya kita lihat lagi gambarnya nah seperti ini guys ya jadinya nah seperti itu aja guys cara latihan untuk bagian pemula untuk di inventor mohon maaf kalau ada kesalahan dari tutorial ini semoga mempaat videonya sampai jumpa kembali guys selamat menonton! sampai jumpa!